untuk membuat paper hold kita harus cari dulu paper hold nya di kanpa karena banyak gambar-gambar paper hold yang ada di kanpa kita klik buat desain dulu konten instagram klik elemen disini paper hold paper hold ya nah ini kita klik disini ini kalau di kanpa bagian hitam ini nggak bisa dihapus nah tapi kalau di pixelnya bisa jadi nanti ini kalau di pixel app ini jadi transparan sehingga nanti kita bisa masukkan objek motor mobil orang yang seolah-olah keluar dari kertas berlubang ini ini sekarang kita unduh aja dulu jadi kita ngambilnya di kanpa yang gratis ini karena kalau di Google paper hold nya berbayar ini kita hapus lagi udah terunduh kita cari lagi misalnya yang ini ini nanti bagian hitamnya bisa kita hapus jadi transparan di pixel app bagikan unduh misalnya contoh yang lain untuk membuat paper hold misalnya mobil atau binatang keluar dari kertas berlubang kita butuh aplikasi pixel app kita buka pixel app nya ini kita kita buka transparan di max size nya kita seperti ukuran kertas A4 dah ya tinggi tinggi itu 3.000 di pixel app nya lebarnya 2100 karena kertas A4 itu panjangnya ukurannya 21 cm x 30 cm oke nah kira-kira kayak gini ini ini kita hapus saja selanjutnya ya kita panggil gambar from gallery ya paper hold nya nah ini ya misalnya kita ambil yang ini ini kita cropping dulu lalu kita checklist nah sekarang bagaimana cara menghilangkan warna hitam ini supaya dia bolong supaya dia transparan supaya nanti kita letakkan gambar muda atau gambar mobil di belakang kertas ini caranya adalah sebagai berikut kita klik yang ini ya yang segi 6 ini kali kita mengedit selanjutnya selanjutnya ini kita geser-geser cari menu iris iris warna menu iris war iris carler ya klik yang ini nanti muncul seperti ini ini diaktifkan penghapusnya nah seperti ini keypad nya kita klik kita tunjuk kita tunjuk daerah hitam jangan disini kalau ini nanti nantinya hilang klik yang ini lalu kita klik checklist nah dia sekarang sudah berubah terus dia ini harus kita kunci ya biar nggak gerak ini kita klik disini ini ada gembok nah kita klik lagi ini ya sekarang kita mau masukkan apa misalnya memasukkan gambar kuda klik tanda plus klik from gallery cari gambar kuda yang sudah dihapus background nya misalnya gini klik checklist nah kayak gini mau usah apa ukurannya terserah nah misalnya gini ya nah ini kuda ini harus ditaruh di belakang kertas caranya kita klik yang ini menu tumpukan ini kita klik geser ke atas kertas nah sekarang kudanya sudah berada di sudah berada di belakang kertas kuda ini harus kita copy kita klik copy kita klik copy kita geser remote disini jangan lupa menunya yang ini lalu kita copy ini kita paskan disini kita paskan lalu kita crop kita crop kita crop kita crop kita kira disini kita geser lagi kesini checklist 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 lalu kita paskan ini lalu kita paskan kudanya sudah boleh menerobos lalu kita paskan disini lalu kita paskan disini kudanya sudah cukup sudah lalu kita set image ini kualitas kliknya bisa high lalu set to gallery ini sudah jadi nah disini masih bolong nih kita bisa kasih warnanya caranya klik tanda tambah klik shape nah kita tutupin lubangnya cara dengan warna apa checklist ya checklist dulu kemudian kita kasih warna color kita geser ke bawah ke atas bisa 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 disini 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 warnanya ini atau warna gradient selanjutnya warnanya harus kita taruh di belakang kita taruh di belakang klik disini ini taruh di bawah checklist lagi nah ini sekarang sudah berubah checklist lalu disimpan save as customnya pilih high atau very high boleh save to gallery selanjutnya kita buat lagi yang lain kita delete oke ini kita delete ini kita delete lagi ini ini masih digembok harus dibuka dulu kemboknya kalau nggak dibuka kembokan nggak bisa dihaus kita panggil lagi misalnya prom gallery ini misalnya yang ini di checklist cropping dulu ya cropping dulu ininya di di potong putihnya lalu setuju checklist kita kemarikan nah ini harus kita hapus warna gelapnya nih dengan cara klik yang ini ini kita geser cari erase color erase color aktifkan klik pipetnya tunjuk tunjuk warnanya yang mau dihapus nah seperti ini lalu kita checklist selanjutnya kita ini masih gerak kita gembok dulu biar nggak bergerak klik disini klik gembok lalu checklist lagi klik plus prom gallery misalnya mau gambar mobil nah kayak gini klik checklist kecilkan dulu mobilnya klik kira-kira disini ya kita taruh di belakang mobilnya klik yang ini ini kita geser kebawah sehingga mobilnya kemudian mobil ini kita copy kita geser 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 copy kita bawa ke sini di paskan 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 ya lalu kita cropping cropping checklist terus kira-kira 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 ini masih ada warna transparan kita tutup dengan warna green shape dari sini selanjutnya checklist dulu ya selanjutnya warna ini ini harus kita rupa warnanya menjadi warna yang agak gelap bawahkan lalu pindahkan ke belakang klik ininya nah sekarang sudah seperti ini lalu kita simpan lalu kita simpan cek klik dulu boleh lalu kita klik simpan save as image customnya kita pilih very high save to gallery demikian silahkan mencoba sendiri dengan contoh-contoh yang ada di deskripsi linknya silahkan diunduh silahkan berlatih selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati